Intro Bangsa Sekitia Erosia dikenal sebagai bangsa barbar menurut anjaran peganisme yang berdominasi hamparan luas Erosia. Mereka adalah para pengembara memagen membawa kerusakan sistem kehidupan di setiap tempat yang dicumpai dan dikuasainya. Sekitia adalah keturunan Yafid bin Nur alaih salam dari Gomer dan Magog. Inilah cikar bakal Ya'chuch dan Manchuch yang dalam Al-Quran disebut sebagai kaum pembawa kerusakan di muka bumi. Pada abad ke-7 sebelum masehi, bangsa Sekitia menyeberangi pegerungan Kaukasus dari wilayah Malaysia atau Rusia Selatan saat ini ke arah selatan, yaitu ke arah Armenia, Persia, Turki hingga Syir. Mereka tesegar untuk mengancam, membunuh, perkosa, dan menancapkan kekuasaan dengan tanpa periksaan atas bangsa-bangsa lain. Inilah per abad ke-6 masehi, mereka berhasil mendirikan di kaisaran Khazad yang menguasai hampir seluruh wilayah Rusia Eropa Nambiran di sebelah utara kegurungan Kaukasus. Inilah Allah SWT menaktifkan seorang pemimpin adil dan iman yang memiliki kekuatan besar yang dikelari Zulkarnain. Dia berhasil membuat benteng dari cairan besi dan tanbaga yang menutup akses mereka di sebuah celah dari Algoris di antara pergurungan Kaukasus. Pada abad ke-8 masehi, untuk tujuan politis, mereka menyatakan diri sebagai pengaruh ajaran Yahudi dan kemudian berambisi untuk menguasai Yehuzalim sebagai pusat kuat dan suci mereka. Bagaimana mungkin sebuah bangsa antara Tuhan dapat perikiran usiaan dan penentang ajaran para nabi dan membuat tatanan kehidupan palsu dunia mengklaim sebagai pemilik kekuatan tanah suci yang diberkahi, yaitu Mardis. Mereka yang membawa orang-orang Yahudi kembali ke tanah suci dan menjadikan kerajahteraan raya itulah yang disebutkan pengangkuran sebagai Yajut dan Marjut. Algoris mengabarkan bahwa suatu saat, mereka yang telah tersebar keberbagai tujuh dunia akan kumpulkan semuanya di tanah suci untuk menjadikan semuanya satu-satu yang gerak di kuasa dunia dan al-Masih palsu atau tecah sebagai pemimpinnya. Dan saat itulah, Allah SWT datangkan pertolongannya dengan menurunkan al-Masih yang sebenarnya hadir isa al-mahisalam akan menyebalikan dunia pada semuanya benar, penuh keadilan bersama-sama pemimpin dari umat Muhammad Allah SWT bergelar al-Mahdi. Sampai jumpa di video selanjutnya.